8 sekolah rusak parah akibat banjir bandang di Sentani, Jayapura, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan membangun sekolah darurat. Sementara bagi pelajar yang terdampak banjir, diusulkan mengikuti ujian nasional susulan. Beginilah kegiatan anak-anak yang berada di poskol pengungsian Gunung Merah Sentani, Kempatan, Jayapura. Mereka tidak bisa sekolah, karena gunung sekolah mereka rusak dan ikut mengungsi. Mereka terlihat senang dengan adanya hiburan dari sejumlah relawan yang datang menghibur anak-anak, baik dengan bernyanyi maupun menari bersama. Salah seorang anak di pengungsian bernama Gabriel, mengaku sekolahnya rusak dan rumahnya kebanjiran, sehingga ia pun mengungsi. Sedangkan Matius Awito, Bupati Kabupaten Jayapura mengatakan terdapat 8 sekolah yang rusak parah, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Dan dalam waktu dekat ini, pemerintah akan membangun sekolah darurat. Sementara itu, Segta Papua, Henry Losimain, mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Pemilikan Khusus untuk pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA-SMK telah dijadwalkan pada tanggal 23 April 2019. Siswa yang terdapat banjir bandang dihususkan untuk ikut ujian susulan. Ada pelakuan khusus untuk siswa-siswa di Kabupaten Jayapura, yang khususnya bencana ini. Jadi, teman-teman sekalian jangan, apabila kami pemerintah Kabupaten, tetap bagi anak-anak kami, anak-anak kita semua, ini kita maukan mungkin yang pentingkan sebagai pemerintah. Memang ada kendaraan kaitan diusulannya. Hingga saat ini, ribuan siswa yang terdampak banjir bandang di wilayah Sentani masih diliburkan. Selain siswa, para guru dan sekolah yang rusak menjadi penyebab tidak adanya aktivitas pendidikan. Dari Jayapura, Papua Riantona yang melaporkan.